Melanjutkan pembelajaran kita mengenai Corel Draw X7 Di pertemuan 20 ini kita akan belajar Mewarnai objek dengan EY Dropper Tool EY Dropper Tool ini fungsinya untuk mengambil sampel warna dari objek lain Kemudian kita berikan warna tersebut ke objek yang kita pilih Sebagai contoh supaya langsung paham silahkan klik Ini EY Dropper Tool di toolbar paling bawah nomor 4 Kita klik Kemudian kita arahkan ke warna Atau objek yang ingin kita ambil contoh warnanya Misalkan ini Kita klik nanti akan berubah menjadi gambar cat Gambar cat ini kita letakkan ke objek sini Maka warnanya akan sama Kita ulangi lagi Kita klik EY Dropper Tool Caranya kita ini dulu Kita pilih Big Tool dulu Kemudian kita klik lagi EY Dropper Tool Kita arahkan ke warna Atau objek yang ingin kita ambil Sampel warnanya Setelah berubah menjadi gambar cat seperti ini Kita letakkan ke objek yang belum ada warnanya Kita klik Nah Itu Sudah sama warnanya Otomatis sama Kita ulangi lagi Kita klik Big Tool lagi Kita klik EY Dropper Kita klik warnanya Kita letakkan di objek yang ingin kita beri warna yang sama Sebagai contoh latihan Ini saya sudah membuat logo Google Maps Ini warna dari Google Maps Yang saya download di Google Kemudian saya buat Tapi belum saya beri warna Supaya warnanya sama Kita gunakan EY Dropper Tool Caranya kita klik Ini misalkan warna hijau Kita letakkan di bentuk yang warna hijau Kemudian ini warna merah Kita letakkan disini warna merahnya Kita ambil sampel warnanya Dengan begini Logo yang kita buat Akan persis dengan logo aslinya Tanpa harus kita Memilih warna Satu-satu disini Kan pasti repot Pasti lama lah Kalau menggunakan EY Dropper ini Warnanya akan pas Dan Semakin cepat langkah kita Dalam membuat logo Oke Saya kira sudah paham Cara mewarnai objek Dengan EY Dropper Tool Bagi yang masih bingung Atau bertanya-tanya Silahkan tulis di kolom komentar Silahkan tulis di kolom komentar